Piala Wali Kota Solo 2021 resmi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Pendundaan itu diputuskan setelah Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mendapatkan rekomendasi dari tingkat Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi menelpon langsung Gibran. Hal ini dibenarkan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Piala Wali Kota Solo yang dijadwalkan mulai 9 Juni hingga 9 Juli resmi ditunda. Hal tersebut diungkap langsung oleh Gibran Raka Buming Raka selaku Wali Kota Solo. Dikutip dari Tribun Solo.com, Ganjar Pranowo dan Irjen Pol Ahmad Lutfi telah menghubungi langsung Gibran untuk menunda penyelenggaraan Piala Wali Kota Solo. Namun Gibran enggan membeberkan alasan pasti penundaan Piala Wali Kota Solo 2021. Menurutnya itu biar dijelaskan langsung oleh panitia penyelenggara. Gibran sendiri juga memastikan bahwa situasi di Solo terkait lonjakan kasus COVID-19 tidak sebanyak kabupaten lain. Meski begitu, ia belum mengetahui batas penundaan Piala Wali Kota Solo. Sebagai informasi, sebelumnya Piala Wali Kota Solo juga sempat ditunda dan dijadwalkan ulang mulai 29 Juni 2021. Namun, hamen satu penyelenggaraan ini, Piala Wali Kota Solo kembali ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Baik, terima kasih rekan-rekan bahwa atas nama sadias COVID-19 daerah menyampaikan bahwa kelaksanaan pertandingan Piala Wali Kota Solo yang sedianya akan diselenggarkan oleh besok untuk sementara waktu ditunda. Mengingat situasi dan kondisi persebaran COVID-19 yang semakin meningkat di wilayah Jawa Tengah, terkhusus juga di wilayah Solo dan sekitarnya. pelaksananya akan ditunda sampai menunggu waktu yang ditentukan atau situasi yang memungkinkan untuk melaksanakan pertandingan. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.